Menjelang kelahiran anak keempat, pasangan Andika Pratama dan Usi Sulistiawati membuat keputusan yang cukup besar. Dimana keduanya memilih untuk pindah ke rumah baru. Dan kemarin pasangan yang kurang lebih 4 tahun menikah tersebut pun terlihat menggelar acara syukuran secara sederhana. Sekaligus mengundang para sahabat dekat serta tentunya good people semua untuk berkunjung dan melihat suasana rumah baru mereka yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dari sepulang umroh sih kita kemarin tuh pas lagi kita umroh memang pembicaraan masalah mau pindah rumah tuh makin kencang gitu. Jadi pas pulang umroh langsung benar-benar tergerak untuk nyari gitu. Pelan-pelan nyari akhirnya bulan Maret lah kita. Ya bulan Maret ya akhirnya kita lihat rumah ini yang cocok. Kita beli proses bangun sampai selesai finishing dan lain-lain tuh bulan November kemarin. Tapi rumah ini dari awal bangunnya udah 2 tahun lalu. Kalau yang sebelum kita belinya tuh udah 2 tahun lalu dibangun. Ya yang belinya udah 50 persen. Iya 60 persen lah udah. Jadi baru kita beli. Terus bongkar-bongkar. Banyak yang dibongkar juga nih. Banyak juga spek-spek yang diganti akhirnya jadilah ini. Kalau luas ananya 610. Luas bangunannya ya sekitar itulah. Udah 700 lah. Karena kan nggak semua ininya dipakai. Iya kita banyak ininya di belakang kan. Luas di belakang kalau mengenal apa luas di belakang. Emang kita konsepnya emang pengen yang terbuka gitu sih sebenarnya dari awal. Kita ada tiga orang desain interior. Konsepnya ini kan kontemporer rumahnya kan. Jadi emang tiap-tiap ruangan tuh beda-beda. Nah misalnya ini kan kayak ruangan ini beda sama ruangan sebelah. Ruangan sebelah tuh kayak apartemen konsepnya. Ini kan lebih apa ya Pui ya. Di sini ya kontemporer dari sini ya. Di ujung ini ada batu, ada kayu, ada kulit. Jadi kita berdua saling ini aja, saling discuss aja. Emang kita nggak mau rumah yang membosankan. Nggak mau yang minimalis semua. Atau kemarin Amerikan gitu ya. Iya gitu. Jadi memang pengennya rumah tuh unik gitu. Anak-anak request-nya cuma tidur bareng. Terus warnanya dibedah-bedain. Iya warnanya dibedah-bedain. Terus area maksudnya minta kolam sama area terbuka gitu buat mereka main. Karena kan di rumah yang lama nggak pernah main di luar rumah gitu. Karena emang rumahnya kecil. Iya. Jadi cuma itu aja sih titipannya anak-anak gitu. Melihat rumah baru Andika dan Usi yang terbirang sangat mewah dan tentunya memiliki harga yang sangat fantastis. Lalu sebenarnya sebesar apakah perjuangan yang harus dilalui Andika dan Usi untuk membeli rumah baru ini? Sampai berdarah-darah itu sih. Rumah ini tuh sebenarnya kita targetnya bukan rumah ini. Sebenarnya kalau ngikutin budget jauh di bawah ini sebenarnya. Cuma kemarin kita punya apa ya, make up sih antara make up. Tapi juga di lain sisi memang kalau menurut aku pribadi waktu itu kenapa pemilih ini? Daripada ntar beli rumah yang tidak sesuai tanggung, entah akan pindah-pindah lagi. Pindah-pindah lagi buat apa gitu. Jadi mendingan beli sekalian walaupun harus berjuang mati-matian, tapi udah nggak pindah-pindah lagi dalam waktu yang lumayan lama gitu kalau yang rumah. Sebelumnya dia udah ngucap, kita tinggal di sini 5 tahun deh kata dia gitu. Karena waktu itu dia baru nikah kan, gimana caranya punya rumah dulu. Karena dulu salahkan mama, punya rumah dulu baru bisa kawin. Rumah itu kan dulu anak-anak masih kecil-kecil. Jadi terkesan rumah itu sih kayaknya cukup lah buat kita gitu. Terus waktu itu Elia lahir, kok rumah ini kecil-kecil ya gitu. Anak-anak sama gede. Terus mereka harus rela kamarnya diambil satu buat barang. Kecilannya kayak gitu loh. Aku kesian banget sih. Ntar ya sabar ya nanti kita pindah rumah yang lebih gede kalau ada rezeki. Terus akhirnya terwujud lah. Berhasil membangun rumah yang telah lama diimpikan, Usi pun mengaku sangat antusias untuk turun tangan langsung menata setiap sudut rumah barunya itu. Meski di tengah kondisinya yang tengah hamil besar. Kayaknya harga 90% aku yang... Iya, karena saya di rumah jarang juga. Kita kontrol by phone aja gitu. Dia yang ngurusin. Untungnya kebetulan dibantuin sama karyawan-karyawan kita gitu. Iya, banyak. Kalau nggak sih bisa diimpor. Nggak, nggak pakai jasa apa? Pindah-pindahan, benar-benar nggak pakai jasa pindah-pindahan sendiri aku. Makanya ada wartawan yang mau wawancara, kagak. Aku lagi di UPI kabu, aku nggak begitu. Nata sendiri. Nata sendiri semua. Kaling kalau aku udah capek, aku tinggal ngadu aja. Manti aku capek, aku sapa. Aku keram ini itu. Kalau selama aku masih bisa jalanin sih, aku jalanin aja.